Pembagian bibit cabai tiung tanjung gratis disambut baik sejumlah masyarakat Tabalong. Pembagian bibit ini dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri. Pembagian bibit cabai tiung tanjung gratis yang dilakukan di KPPT PH Tabalong pada minggu 20 Oktober 2024 di Komplek Pendopo Bersinar Pembataan disambut antusias masyarakat. Bahkan tak berselang lama, 2.000 bibit cabai tiung tanjung ludas dibagikan kepada masyarakat yang berolah raga. Adanya bantuan bibit cabai ini pun disambut baik sejumlah masyarakat, salah satunya Eni, warga Anugrah Regensi 3. Eni mengaku sangat menyambut baik program pembagian bibit cabai tiung tanjung gratis. Dirinya menilai program ini sedikit banyak dapat meringankan pengeluaran masyarakat dalam membeli cabai, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya menanam cabai. Untuk kita masyarakat, karena setiap hari kebutuhan lombok diperlukan. Jadi untuk program pemerintah ini sangat bagus supaya kita bisa menekan anulah istilahnya ini, pengeluaran kita terlebih-lebih untuk lombok ini. Senada dengan hal ini, Cahyo warga Tanjung juga mengaku senang mendapat bibit cabai gratis ini. Cahyo berharap program pembagian bibit cabai tiung tanjung ini dapat terus dilaksanakan pemerintah daerah, terlebih cabai tiung tanjung merupakan cabai khas Kabupaten Tabalong. Selain itu dirinya juga berharap ke depan tidak hanya bibit cabai tiung tanjung yang dibagikan, akan tetapi tanaman kebutuhan pokok lainnya. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.